Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini akan menjelaskan biografi pengarang kitab Hasiyah Al-Bajuli Dalam Pan Ilmu Fikih Madhab Imam Syafi'i Nama lengkap pengarang kitab Hasiyah Al-Bajuli adalah Burhanuddin Ibrahim Al-Bajuli bin Sheikh Muhammad Al-Gijawi bin Ahmad Yang lahir pada tahun 1198 Hijriah Atau bertepatan dengan tahun 1783 Masehi Di Desa Bajur, Provinsi Manawfiya, Negara Mesir Belajar untuk pertama kali kepada orang tuanya sendiri Dan setelah berumur 14 tahun Beliau dikirim ke Al-Ajhar untuk belajar kepada para ulamanya Setahun setelah belajar di Al-Ajhar Beliau menyingkir kegija karena Perancis menjajah negara Mesir Keputusan tersebut diambil oleh Al-Bajuli Karena pada waktu itu para ulama Al-Ajhar Menjadi target operasi dari kaum penjajah Yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte Setiap harinya tidak kurang dari lima ulama dibunuh oleh pasokan Napoleon Tidak jelas tujuan dari Napoleon menyerang negara Mesir Karena hanya berselang tiga tahun dia meninggalkan negeri Paharoh itu Menurut para peneliti dan menurut pemaparan dari Dr. Mustafa Abu Zaid Tujuan mereka tidak lain adalah untuk merampok kajanah keislaman Yang ada di negara Mesir Hujah dari teori tersebut adalah Mereka pasukan Napoleon dalam waktu tiga tahun Setiap halinya berkeliling dari satu perpustakaan ke perpustakaan lain Untuk menguras apa yang ada di dalamnya Setelah tiga tahun Perancis menjajah Al-Bajuli remaja yang saat itu sudah berusia 19 tahun Kembali lagi menuntut ilmu di Masjid Al-Ajhar Kepada para ulamanya Beliau belajar kepada Hasiyah merupakan Sebuah inovasi dalam dunia tulis-menulis Dalam kajanah keislaman Menurut Dr. Ali Bahwa Sheikh Al-Bajuli Merupakan ulama yang termasuk dalam kategori Generasi akhir muhasih Atau pembeli hasiyah Sudah maklum dalam dunia pesantren Bahwa sebuah matan Akan melahirkan karya tulis Yang diberi nama syarah Syarah akan melahirkan hasiyah Misal paling dekat adalah Karya Abu Suja Yang dinamakan dengan kitab dakrib Adalah kitab matan Kitab tersebut melahirkan Kitab Fatul Qolib Karya Ibnu Qasim Dari kitab syarah Lahir karya tulis Yang dinamakan hasiyah Sebagaimana hasiyah Imam Al-Bajuli Beliau wapat pada hari Kamis 28 Dulqodah Tahun 1276 Hijriah Bertepatan dengan 19 Juli 1860 Masehi Setelah duduk sebagai Syihul Ajhar selama 13 tahun Dan dimakamkan di pemakaman Al-Mujawirin Seberang jalan Salah Salim Depan Masai Al-Ajhar dan Darul Iftad Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!